Sebagai layar ini lumayan cukup bagus ya untuk menampilkan video atau rekaman-rekaman ada HP gue punya Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Febri Kali ini gue akan nge-review laptop lagi Dan laptop ini dari Dell, ini laptop salah satu, laptop 11 inch Yang mempunyai VGA dan harga dan spesifikasi yang menurut gue ini lumayan cukup bagus Penasaran dengan laptopnya seperti apa? Patikin terus, video ini sampai habis Tapi sebelum kita masuk ke videonya, pastiin lo untuk teman-teman semua untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian dapat notifikasi kalau kita upload video terbaru Dell yang ini memang berbeda dari yang lain di kelas 11 inch Walaupun dimensi laptop ini kecil, tetapi spesifikasi Dell Inspirian 11-3180 ini bisa menghasilkan output yang bertenaga Karena dukungan prosesor yang mumpuni, di samping itu juga terdapat VGA di dalam laptop mungil ini Yaitu adalah salah satu poin plus dari laptop 11 inch yang tidak dimiliki merk lain Untuk desainnya, laptop Dell ini menurut gue lumayan cukup kecil Dan inspirasinya sebelah sini menurut gue lumayan cukup compact dan juga ringan Dan ini pasti bisa banget untuk teman-teman beraktifitas untuk keluar berpergian untuk menggunakan laptop ini Dan juga selain itu, laptop ini menurut gue juga tidak begitu tebal Ini di kisaran untuk ketebalan itu tidak sampai 1 inch kurang lebih Dan juga selain itu, dia mempunyai berat yang bobotnya ini menurut gue lumayan cukup ringan ya Di kisaran 1,45 kg, jadi benar-benar mudah banget kalau kalian untuk berpergian kemana-mana Selain itu, untuk laptop Dell ini, dia juga dilapisi dengan lapisan glossy Dan juga dia mempunyai 3 varian warna, yaitu ada warna biru, abu-abu, dan juga putih Oke, lanjut ke bagian layarnya Untuk di bagian layarnya, laptop Dell ini dia berukuran 11 inch Dan juga dia mempunyai resolusi di kisaran 1366 x 368 pixel Dan juga laptop ini dibekali dengan display dari AMD Radeon R5 Yang menurut gue untuk layarnya ini, untuk menampilkan video atau yang lain ini cukup bagus banget Untuk warnanya ini menurut gue lumayan cukup bagus Ketika gue ngeliatnya warnanya gitu nggak bikin lebay Jadi pas gitu kalau untuk di bagian warnanya Oke, terus habis itu kita lanjut untuk di bagian keyboardnya Nah, untuk di bagian keyboardnya sih, untuk Dell Inspirian ini dia tidak mempunyai fitur apa-apa ya Dan dia keyboardnya menyesuaikan lagi dengan bodinya Yang mempunyai cap menurut gue ini lumayan cukup kecil Tapi ketika gue menggunakan keyboard ini, menurut gue ini nyaman dan enak banget ketika gue mengetik di laptop ini Dan ini dari cable travelnya sih menurut gue ini enak banget pas diteken tuh nggak terlalu dalam juga Tapi ini pokoknya pas lah untuk di keyboardnya Lanjut untuk di bagian touchpadnya Untuk di bagian touchpadnya, laptop Dell ini mempunyai touchpad yang menurut gue lumayan cukup luas untuk laptop 11 inch Ditambah lagi dia mempunyai gesture yang kita dapat gunakan untuk scroll-scroll dan juga ngezoom-zoom in dan ngezoom out Dan disini kalian harus memperhatikan karena touchpadnya ini dia rata untuk sama tombol fisiknya Jadi kalian butuh penyesuaian aja sih ketika kalian untuk ngeklik kanan dan ngeklik-kliknya aja Dan ini pastinya yang kalian tunggu-tunggu untuk laptop 11 inch yaitu adalah di bagian spesifikasinya Dan untuk di bagian spesifikasinya, laptop Dell ini dibekali prosesor AMD A9 9420E Dan juga dia dibekali RAM berkapasitas 4GB DDR4 Yang kalau gue lihat di websitenya ini sih dia nggak bisa di upgrade ya Jadi kayaknya cuma sampai 4GB doang Dan juga dia mempunyai penyimpanan harddisk berkapasitas 500GB Pastinya kalau untuk harddisk ini bisa kalian ganti ke SSD Atau mungkin kalian tambahkan untuk size-nya Dan menurut gue untuk spesifikasinya ini untuk laptop 11 inch ini Gue baru pertama kali lihat ya untuk 11 inch mempunyai prosesor AMD A9 Yang biasanya itu gue menemu untuk A9 itu laptop 14 inch-an Dan untuk disini sih gue agak sedikit berbeda Untuk ketika gue melihat prosesornya Tapi disini untuk prosesornya ya nggak bisa terlalu diharapkan banyak ya Untuk A9 nggak begitu cepat dibandingkan dengan Ryzen Oke tadi kan gue udah ngasih tau ke kalian laptop ini tidak sampai 1 instance kurang lebih Nah walaupun begitu dia tetap ada port-port yang dapat kalian gunakan Yang akan gue sebut disini tuh dia mempunyai port charger-an Dan charger-nya ini lubangnya menurut gue lumayan cukup kecil karena emang charger-nya juga kecil Terus dari sini ada HDMI, terus ada USB, terus ada SD card Terus di depan ini nggak ada Terus di sebelahnya dia disini ada USB, terus ada audio jack Dan untuk laptop ini dia tidak mempunyai DVD drive Jadi kalau kalian ingin install menggunakan kaset Pasti kalian harus mempunyai DVD drive eksternal Dan juga untuk di bagian konektivitasnya dia dilengkapi dengan Bluetooth 4.5 dan Wi-Fi 802.11 BGN Nah untuk di bagian port-nya kan sudah Bagaimana untuk speakernya? Untuk laptop Dell Xperian ini dia mempunyai 2 speaker Terletak pada disini Kalau nggak kelihatan sih nanti bakal gue kasih sih Seperti biasa footage Dan dia speakernya ini udah stereo Dan untuk kualitasnya akan kita dengarkan footage-nya disini Oke gimana menurut kalian kualitas yang dihasilkan oleh 2 speaker dari Dell ini? Kalau menurut gue sih speakernya oke-oke aja ya Nggak begitu besar dan nggak begitu kecil Jadi pas buat menerakan lagu dan untuk menonton film ini juga udah pas banget Lalu bagaimana untuk di bagian harganya? Untuk di bagian harganya laptop Dell ini dia untuk bekasnya di kisaran 2,5 jutaan Itunya pasti baik lagi dari laptopnya adakah cacat atau tidak Dan pastinya juga untuk di bagian spesifikasinya Dan kesimpulannya menurut gue Dell Xperian ini menurut gue lumayan cukup oke ya Udah AMD A9 walaupun tidak bisa diharapkan lebih RAM yang menurut gue 4GB sih untuk laptop 11 ini udah lumayan cukup ya Untuk hard disknya juga lumayan cukup itu berkisaran 12, 12, 500 GB Dan overall untuk semuanya sih gue suka ya oke-oke aja Dan mungkin gitu aja review laptop kali ini dari gue Mungkin kalau dari teman-teman semua ada yang sudah menggunakan laptop ini Mau punya experience sendiri bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah Dan juga jangan lupa laptopnya biasanya kalian gunakan untuk kegiatan apa aja Gitu aja dari gue Febri Like kalau kalian suka dengan video ini Dislike kalau kalian tidak suka Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi kita di review laptop selanjutnya Goodbye Can't do way Mmm 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 Terima kasih telah menonton!